Nah kita beralih nih ke kasus dana piktif Kejaksaan negeri Muarujambi melimpahkan berkas perkara korupsi dana desa pematang raman Nah atas terdakwa akmal selaku mantan kepala desa ke pengadilan negeri Jambi Akmal didakwa pasal 2 dan pasal 3 nih lor Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai 475 juta rupiah Wow lumayan nih kalau beli kerupuk nih Yang informasinya kita tengok di pantauan Bang Jek Kejaksaan negeri Muarujambi telah melimpahkan berkas perkara terdakwa akmal Mantan kepala desa pematang raman ke pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri Jambi pada Senin 6 Juni 2022 Akmal diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa pematang raman Dalam dakwaan terdakwa akmal diduga melanggar pasal 2 dan 3 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa pematang raman pada 2020 silam Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai 475 juta rupiah lebih Yandri Roni selaku humas pengadilan negeri Jambi membenarkan pelimpahan tersebut Dirinya mengatakan telah ditetapkan majelis hakim dengan ketua hakim Yofi Stian Hakim anggota Yasinta dan hakim Bernard Sementara itu perkara yang dilimpah dari kejaksaan Muara Jambi Yang nama terdakwanya Akmal bin Usman Dilimpah kemarin juga siang Setelah dipelajari pula oleh pimpinan yaitu Ibu Ketua Pengadilan Negeri Dipikor PHI Jambi, Ibu Lirin Herlina Sudah ditunjuk majelis hakimnya Pak Yofis Anggotanya Pak Bernard dan Ibu Yasinta Manalu Iqbal Cek TV melaporkan